Kobaran api yang melahap lahan kering di desa Hyung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin bertahan hingga tengah malam tadi, Sabtu 16 September 2023. Kepungan api yang awalnya diantisipasi agar tidak menyasar kepemukiman penduduk berubah mengancam perkebunan cabai Hyung yang menjadi andalan masyarakat setempat sebagai penghasilan tambahan di selah bertani padi. Dikatakan Ketua Desa Tangguh Bencana Desa Hyung, Junaide, sedari siang hari kobaran api terus merambat terbawa angin hingga tidak sedikit bayang cabai yang memasuki masa panen jadi korban. Warga yang juga petani cabai terpedas di Indonesia ini pun merinci kerugian ditaksir ratusan juta rupiah dengan estimasi harga 45 hingga 50 ribu rupiah per kilo. Dengan hasil panen rata-rata 4 hingga 6 ton per hektare dalam sekali siklus tanam. Saat api masih menjadi-jadi melumat rumput kering malam tadi, sejumlah petani masih berupaya mempertahankan kebun cabai, jeruk, dan sebagian sawit yang ada di RTM4. Langkah yang dilakukan yakni dengan membuat pembata, agar api tidak merambat, membasahi dengan semprotan punggun, hingga penyiraman dengan mesin portabel. Sementara itu, dituturkan kabit kedaruratan dan logistik dipindih Tapian, Ahmad Shoveyan, dari 3 titik apa yang ada di Tapian kemarin, kebakaran di desa Hiyung Jadi yang terluas. Yakni mencapai 14 hektare, kemudian di desa Pandahan kurang lebih 2 hektare, dan di desa Rumintin kurang lebih 3 hektare. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Banjar Masinpos. Agar sempat Bipos tidak ketinggalan info menarik dari kita. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!